Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak soli-soli hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat Kita kembali lagi belajar tematik Tema 4, Subtema 3, Pembelajaran 6 Buku Siswa Tema 4, Halaman 145-152 Hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Materinya, yang pertama, manfaat dan akibat persatuan dalam bermain Yang kedua, cara menjaga kesehatan badan Dan yang ketiga, menentukan banyak rusuk, sisi dan titik sudut bangun ruang Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya sebagai berikut Sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita baca basmalah dulu bersama Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan teks dan gambar berikut Udin, Edo, dan Beni bermain klereng di halaman rumah Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun Sikap mereka pantas untuk ditiru Nah, informasi apa yang dapat kalian peroleh dari gambar tersebut? Informasinya, yang pertama, mereka terlihat bermain dengan gembira Yang kedua, mereka bisa bermain dengan kompak Dan yang ketiga, persatuan dalam bermain itu penting Dan harus selalu kita jaga Nah, persatuan dalam bermain itu penting Manfaatnya, yang pertama, bermain bisa lebih kompak Selanjutnya, manfaatnya tidak akan ada kecurangan Yang selanjutnya, bermain jadi menyenangkan Karena tidak ada anggota bermain yang curang Kemudian, apa akibatnya kalau tidak ada persatuan? Bermain tidak akan kompak Lalu, akan ada kecurangan Selanjutnya, permainan jadi tidak menyenangkan Itulah sebabnya, persatuan dalam bermain harus selalu kita jaga Perhatikan percakapan berikut Nah, setelah bermain nanti, harus cuci tangan ya Di depan itu ada keran air Di sana ada juga sabun dan spons Iya, ayah Kami akan mencuci tangan dengan bersih Mari kita baca teks Kesehatan badan perlu dijaga Menjaga kesehatan badan itu penting Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit Penyakit akan mudah datang Apabila kurang memperhatikan kesehatan badan Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu Nafsu makan pun akan berkurang Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan Kita harus mandi secara teratur Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan Mencuci kaki sebelum tidur Menggosok kiki setelah makan dan sebelum tidur Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat Amatilah gambar berikut Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu di bawah Cara menjaga kesehatan badan Yang pertama, mandi dengan teratur Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun Ketiga, mencuci kaki sebelum tidur Dan keempat, rajin menggosok kiki Itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan Untuk menjaga kesehatan badan Nah, kita masuk ke materi selanjutnya Amati gambar di bawah dengan teliti Ada contoh gambar sabun dan spons Gambar sabun dan spons itu Menyerupai bentuk balok Balok merupakan contoh bangun ruang Banyak contoh benda di sekitar kita Yang menyerupai bangun ruang Contoh lain, tenda Tenda menyerupai prisma Kemudian ada yang berbentuk limas Itu menyerupai seperti atap rumah Masih ingatkah kamu tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Nah, kita akan belajar untuk menghitungnya Pada prisma segitiga Kita bisa melihat Pada prisma ada sisi tegak Sisi tutup, dan sisi alas Guru akan mencontohkan prisma tegak segi lima Banyak rusuknya Untuk alas ada lima Untuk tutup ada lima Dan rusuk tegaknya ada lima Jadi banyak rusuknya adalah lima Banyak sisinya, sisi tegaknya ada lima Ditambah alas dan tutup Jadi banyak sisinya tujuh Dan titik sudutnya ada sepuluh Nah, kita tadi sudah belajar Yang pertama Tentang manfaat dan akibat Ada tidaknya persatuan dalam bermain Yang kedua Kita sudah belajar tentang Cara menjaga kesehatan badan Dan yang terakhir Kita tadi sudah belajar menghitung Untuk banyak sisi Banyak rusuk Dan titik sudut pada bangun ruang Kita masuk ke evaluasi tema 4 Subtema 3 Pembelajaran 6 Hari Selasa 17 November 2020 Kalian tulis soalnya Dan jawaban di buku kalian Selamat mengerjakan Sampai disini dulu Pembelajaran kita hari ini Bukuru tidak lupa berpesan Solat 5 waktu harus dikerjakan Muroja'ah dan hafalan Quran Tetap dilaksanakan 3. Selalu membantu orang tua Dan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat Kalian juga harus tetap semangat Mari kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh